Oke, kita lanjut ke sel berikutnya. Jika diketahui vektor P sama dengan vektor 3 atau tiga min 3 dan vektor Q sama dengan vektor 2A4, besar sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 90 derajat. Maka nilai A adalah, oke berarti disini kita disuruh untuk mencari nilai A gitu ya. Nah, ingat kalau ada perkalian dua vektor atau dot gitu ya. Jadi, vektor P dot vektor Q sama dengan, ini sama aja dengan panjang P kali panjang Q dikali cos alpha. Nah, ingat disini alphanya 90 derajat, berarti cos 60 derajat itu berapa? Satu gitu ya, salah, nol ya. Jangan sampai ketukar nih teman-teman. Jadi, cos 90 derajat adalah nol gitu. Nah, sehingga ketika kita mengkaitkan ini dengan yang ini, ya hasilnya bakal nol. Jadinya vektor P kali vektor Q sama dengan nol gitu. Oke, berarti langsung aja. Nah, disini 3, 3, min 3 kali vektor 2A4 sama dengan nol. Nah, kita lihat kan ini 3 kali 2, 6, tambah 3 kali A, itu adalah 3A, tambah min 3 kali 4, itu adalah min 12 sama dengan nol. Nah, ini kan min 6 ya, pindahin ke kanan jadinya 6. 3A sama dengan 6, berarti A sama dengan 6, bagi 3, berarti A sama dengan 2. Gitu, teman-teman. Oke, jawabannya sikit. Terima kasih. Terima kasih.